Kita masuk ke berita utama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali meraih elektabilitas tertinggi. Sebagai calon presiden 2024 berdasarkan hasil penelitian terbaru Lembaga Survei dan Polling Indonesia, Menhan Prabowo Subianto meraih elektabilitas besar 33 persen. Elektabilitas Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 masih tertinggi berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN. Survei SPIN ini dilakukan pada tanggal 3 hingga 13 Februari 2023 di 34 provinsi Indonesia. Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia Igor Dirkantara pada minggu 19 Februari menjelaskan dalam survei SPIN kali ini, elektabilitas Prabowo Subianto yang juga menjabat Ketua Umum Partai Gerindra mencapai 33 persen. Elektabilitas Prabowo Subianto unggul jauh dari tokoh-tokoh nasional lainnya, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berada di urutan kedua dengan elektabilitas suara hanya 20,6 persen, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berada di urutan ketiga dengan elektabilitas 20 persen. Survei SPIN ini dilakukan pada 3 hingga 13 Februari 2023 dengan total jumlah responden 1.230, kriteria responden dan penduduk berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Sebaran sampel tersebar di 34 provinsi dengan teknik sampel menggunakan multistage random sampling pada tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar 2,8 persen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung, serta kontrol kualitas 10 persen dari sampel. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.